hai oke sobat kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang merubah ya yang memasang magnet pada rotor generator yang aslinya tuh menggunakan koil ya seperti ini kita rubah Hai menggunakan magnet permanen Hai jadi saya lagi eksperimen membuat generator low RPM menggunakan magnet permanen jadi menurut teori itu makin banyak kutubnya pada rotor generator itu makin low RPM nya contoh ini nih ini dua kutub aslinya generator dua kutub berarti dia membutuhkan RPM sekitar 3000 itu menurut rumus ya dia membutuhkan RPM 3000 baru dia bisa menghasilkan tegangan di 220 volt 50h sinus jadi frekuensi ketergantungan pada RPM nah halo halo generator motor udah sinus di 220 aman kita menggunakannya untuk peralatan elektronik jadi tidak merusak dan saya akan memodif caranya memodif rotor menggunakan bermain magnet permanen saya akan buat 10 kutub ini contohnya udah ada ya oke langkah pertama kemarin kita udah bikin tutorial bikin enam kutub empat kutub jadi kita buang di sini kita bikin tiga lubang ya kita gerinda di sini bikin cowok buat posisi manet seperti ini ya kita gerinda di sini ya kita gerinda kita coak tutorialnya kemarin udah saya buat cara nggak gerindanya ya setelah kita bikin satu dua tiga empat lima jadi lima lubang coakan ada rotor ini nanti ini kita buang kita buang nah setelah kita bikin cowokan lima di sini lima di sini ya nanti kita buang nanti kita buka kelaharnya kipas kita buka kita copot kerannya satu persatu ya pelan-pelan dikit-dikit satu buka satu buka setelah digerinda ya nah contohnya seperti ini nah ini udah tadinya aslinya begitu udah digerinda lima lubang ini udah di copot satu-satu sudah dipretelin satu-satu di tinggal begini di pas dilepas satu persatu kerannya jadinya begini nih setelah itu sudah begini kita susun jadi dia bisa membentuk lingkaran satu-satu satu-satu ke sokrotor ini ya kita susunnya silang satu begini dan satu-satu begini jadi dia bisa membentuk lingkaran nah kita susun seperti ini ya one by one satu-satu nah dia sudah terbentuk lingkaran ini ini lima lubang lima lubang lima lubang magnet udah kita sediakan udah jadi lingkaran udah pasti presisi posisinya lingkarannya dengan stator ini udah pasti pas ya karena asli tidak perlu ke tukang bubut lagi ya setelah kita susun kita lem kita bisa menggunakan lem ini kita setelah dipasang di asnya kita bisa lem satu persatu nah seperti ini contoh nah kita lem satu persatu jadi dia akan tersusun seperti ini jadi sudah berbentuk lingkaran nah setelah sudah terjadi lingkaran begini kita tinggal suka-suka kita kita mau menggunakan mau membuat berapa kutub generator ini dia ada 10 lubang kan 10 10 10 10 5 555 berarti ada 20 lubang 20 lubang cowakan ini akhirnya saya pasang magnet semua full ya ini belum selesai belum dipasang magnetnya belum datang kita pakai magnet yang panjang 2 cm hebar 1 cm 4 cm dan ketebalannya 5 mm ini kalau yang magnet ada lubangnya begini kalau yang di bawah 5 mm itu ketebalannya kurang kuat jadi minimal kalau bikin generator itu magnetnya minimal itu 5 mm dia daya rekatnya kuat Anda Anda juga bisa pakai beli yang langsung 5 cm panjangnya panjang 5 cm lebar 1 cm dan tebal 5 mm ya terserah makin tebal itu magnetnya makin kuat daya rekatnya makin kuat makin kuat daya rekatnya makin tebal magnet nah jadi kita susun kalau ini saya bikin 10 kutub jadi 10 kutub yang penting dia ketemu n n n s n s kita seling-seling utara selatan utara selatan utara selatan kalau kita mau bikin dua kutub full magnet juga yang benar-benar bagus ini kita bikin satu cowak kita kita ambil kita sisain satu cowak ini kita kasih full magnet utara semua ini kita kosongin satu ini selatan semua ini south full south and full north itu bagus bisa kualitasnya bisa sama dengan kualitas ini rotor coil karena rotor coil ini full kalau exitor kita kasih tegangan min plus dia akan coil ini akan menginduksi keren ini menjadi full magnet dua kutub short and not full jadi hasilnya dia low rpm jadi walaupun dua kutub kalau pakai coil ini masih bisa low rpm ya bisa di bawah 3000 rpm 1500 rpm dia bisa cuman kalau low rpm masalah pada frekuensi nah buat menfiasati supaya kita frekuensinya bisa pas makanya merakit generator itu saya milih generator DC generator DC 2 12 12 sampai 24 volt ini belum selesai saya gulung masih kosong jadi kalau 12 volt itu banyak ekstra karena gulungannya cuma sedikit jadi ini teknik gulungan saya tuh pakai model dua kutub hanya pakai enam lubang buat satu pasnya jadi satu pasnya saya bikin cuman tiga sini utara tiga lubang selatan tiga lubang dan kawatnya kita double oke 0,8 dua lapis jadi buat ngejar ampere dan ini baru tiga pas saya rakit saya rencana mau bikin masih ada tiga tiga enam masih ada 12 lubang kosong jadi masih ada dua pas lagi bisa lima pas buat di 12 volt ini belum selesai digulung tapi sudah bisa produksi magnet dan gulungan ini bisa karena pakainya tiga tiga lubang tiga lubang bisa menggunakan berapa aja kutub yang penting genap ini saya coba di sepuluh kutub tujuannya supaya low RPM dan tujuannya buat ngerakit free free energy saya bereksperimen tujuannya supaya generator itu bisa free energy oke ya gitu aja tip berbagi pengalaman tentang tentang eksperimen saya membuat free energy kita kalau bikin free energy enggak usah yang besar dulu yang kecil ini generator sekitar 900 Watt oke terima kasih yang subscribe terima kasih yang nonton sampai jumpa sampai jumpa